Intro Selamat pagi salam jetraf Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian Di waktu ini kita dikejutkan dengan isu sekali lagi berkaitan SPRM dan Daim Zainuddin Ada yang mengatakan bahawa mungkinkah ini masanya untuk Malaysia mengetahui Berapa nilai sebenar kekayaan Daim Zainuddin Ada ramai yang bertanya-tanya Berapa sebenarnya kekayaan Daim Zainuddin Sehinggakan kekayaan beliau itu dikatakan amat-amat luar biasa Salah satu daripadanya ialah beliau adalah pemilik kepada bangunan 60 tingkat Yaitu Menara Ilham Bukan orang biasa-biasa, bukan kaling-kaling yang memiliki kekayaan seperti itu Walau bagaimanapun ini semua timbul gara-gara daripada pendedahan SPRM Bahawa Daim Zainuddin didakwa akan disiasat Dan telahpun disiasat kerana siasatan rasuah dan juga pengubahan wang Ini telah membuatkan netizen mengikuti perkembangan terkini Dari semasa berkaitan Daim Zainuddin Ini pula berita terkini tentang Daim Zainuddin berkait dengan SPRM Walau bagaimanapun kita nak cakap sedikit tentang berapa kekayaan sebenar Daim Zainuddin yang menjadi perhatian rakyat Malaysia Ada yang cuma mengatakan bahawa mungkin kekayaan Daim Zainuddin adalah lebih daripada 1 triliun Ada juga yang mengatakan 10 triliun Ada juga yang kata 20 juta bilion Ada juga yang kata macam-macam lah Apa pendapat anda semua? Berapa kekayaan sebenar Daim Zainuddin? Adakah kekayaan Daim Zainuddin itu sebenarnya adalah di luar pemikiran dan pengetahuan anda semua? Kata SPRM, Daim akan dipanggil pada masa sesuai Ini yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia Adakah Daim Zainuddin akan dipanggil pada minggu ini? Suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM akan memanggil tokoh konglemerat Tun Daim Zainuddin pada masa sesuai Bagi merungkai pembelian aset dan pemilikan perniagaan di dalam dan di luar negara Inilah yang saya kata tadi Rakyat Malaysia khususnya netizen yang mengambil perhatian Mengambil tahu tentang perkembangan siasatan ini Bertanya ataupun mereka cuba mengandaikan meramalkan Kekayaan sebenar Daim Zainuddin Kerana telahpun diketahui Beliau mempunyai aset dan pemilikan harta Bukan sahaja di dalam negara tetapi juga di luar negara Bagaimanapun bercakap kepada utusan Malaysia Ketua pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azambaki berkata Daim tidak akan dipanggil dalam masa terdekat Beliau iaitu Daim akan dipanggil dalam masa yang sesuai Kata Azambaki Selain Daim Menurut Azambaki Sesiapa sahaja individu yang dikaitkan dengan bekas Menteri Keuangan itu juga Akan dipanggil bagi membantu siasatan SPRM Susulan itu satu sumber berkata SPRM masih dalam proses mengenal pasti Harta nah hartana dimiliki Daim Zainuddin Sama ada yang berada di dalam dan luar negara Kata sumber agensi itu percaya masih ada perniagaan dikuasai tokoh perniagaan itu tetapi tidak didedahkan Sepanjang siasatan SPRM berhubungan dengan Daim dan peguamnya Namun agensi itu atau ini rasa masih ada yang tidak dinyatakan kata sumber Semalam akbar ini mendedahkan Siasatan SPRM terhadap Daim menjurus kepada bagaimana pembelian-pembelian aset dan perniagaan miliknya diperoleh Selain bangunan Menara Ilham yang disita SPRM juga mengesan beberapa hartana yang dikaitkan dengannya Antaranya perhotelan dan perbankan Kelmarin Azam mengesahkan Menara Ilham bernilai 580 juta ringgit Malaysia Semasa binaan disita SPRM Bagaimanapun Azam enggam memperincikan kes siasatan tersebut terhadap bekas Menteri Keuangan itu Azam memberi jaminan tindakan sitaan Menara Ilham yang dikeluarkan menerusi notis di Akbar ini Pada 22 Disember lalu tidak menjejaskan operasi dan urusan di bangunan tersebut Katanya proses sama telah dilakukan SPRM sejak sekian lama Ketika proses siasatan dilaksanakan sambil menekankan sitaan Menara Ilham itu bukannya satu-satunya kes Jumat lalu Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim mempertahankan tindakan SPRM menyita bangunan Menara Ilham Perdana Menteri berkata siasatan itu dibuat tanpa mengira kedudukan Tanpa pilih kasih atau memenyebelahi mana-mana pihak maupun berniat jahat Tindakan menyita Menara Ilham oleh SPRM adalah untuk menyekat apa-apa tindakan Menjual, memindah hak milik atau melupuskan bangunan tersebut Secara keseluruhan atau mana-mana bahagian bangunan tersebut Sitaan dilakukan selepas satu siasatan telah dibuka berkaitan dengan pengambil alihan saham Membabitkan dua syarikat tersenarai berjumlah Rp 2.34 bilion Nilai berkenaan membabitkan pengambil alihan saham Renung Berhad sebanyak 32.6% equity oleh UEM Group Lapor akbar ini lagi siasatan SPRM telah dijalankan bermula pada awal tahun sehingga kini Siasatan dilakukan selepas siasatan SPRM mendapati Pemilik kepada Menara Ilham adalah sebuah syarikat yang dimiliki oleh istri dan anak kepada seorang bekas menteri kewangan Pada Mei lalu, utusan Malaysia mendedahkan Beberapa dokumen berkaitan pengambil alihan, dagangan saham dan penjualan saham melibatkan sebuah syarikat tersenarai sedang dipor oleh SPRM Kesemua dokumen ini dalam tindakan untuk dipor oleh SPRM daripada beberapa penama, bank, syarikat gergasi, pemaju dan suruhan jaya sekuriti Untuk dianalisis Selain mendapatkan transaksi keuangan berkaitan penjualan saham SPRM juga dipercayakan memanggil semua yang terlibat Termasuk tokoh terkemuka itu Tumpuan siasatan SPRM berhubung penyelewengan ini adalah berhubung dengan Pembelian dan pemilikan saham di sebuah syarikat tersenarai oleh sebuah syarikat gergasi negara yang dikatakan didalangi oleh bekas menteri kanan itu Difahamkan juga transaksi pembelian dan pemilikan saham ini Dipercayai menjadi punca kepada kemerosotan ekonomi negara Serta kejatuhan matawang ringgit pada hujung 1990-an Dan telah diseleweng untuk kepentingan individu-individu tertentu atau terbabit Untuk diselamatkan iaitu bail out daripada mengalami kerugian yang lebih teruk Justru kertas siasatan itu dibuka di bawah Akta Suruhanjaya Pencegaran Rasul Malaysia SPRM 2009 Dan Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram Dibetik daripada Utusan Malaysia Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam cerah Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Akhirnya Mahkamah Dedah Jumlah cukai yang perlu dijelaskan oleh Peguam Najib Razak terhadap LHDN Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini Memerintahkan Peguam Muhammad Safi Abdullah Membayar tunggakan cukai pendapatan berjumlah lebih RM 5.5 juta kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Ia sesulan keputusan mahkamah sama pada 15 Disember lalu yang membenarkan permohonan LHDN untuk mendapatkan penghakiman terus dalam samannya Dalam proseding hari ini, pesuruh kehakiman Rozmawar Rozen memutuskan demikian selepas Peguam Kanan Hasil Nur Hisham Ahmad memberi tahu mahkamah bahwa jumlah akhir yang perlu dibayar oleh Safi ialah Sebanyak 5.529.577.70 sen Pihak kami juga memohon kos guaman kos sebanyak RM 10.000 Kata Nur Hisham Yang turut dibantu Peguam Kanan Hasil Muhammad Fakrul Sarzrain Muhammad Ghausi seperti dilapor Meleshek ini Bagaimanapun Peguam Muhammad Farhan Muhammad Safi yang mewakili bapaknya selaku defendant Memohon kos RM 5.000 Rozmawar kemudian membenarkan kos RM 10.000 kerana jumlah tersebut adalah munasabah Sementara itu Farhan memberi tahu mahkamah pihaknya akan mendapatkan arahan daripada anak guam sama ada akan merayu terhadap keputusan hari itu Pada 15 Disember lepas mahkamah sama membenarkan permohonan LHDN untuk masukkan penghakiman terus terhadap peguam itu Penghakiman terus ialah apabila mahkamah memutuskan kes melalui afidavid dan hujahan tanpa mendengar keterusan saksi dalam perbincangan Pada 28 September 2021 LHDN memohon agar samannya terhadap Safi difailkan pada 6 Mei 2021 Diputuskan melalui penghakiman terus atas alasan Defendant gagal membayar tunggahan cukai Pendapatan berjumlah RM 9.414.708.32 dalam tempoh ditetapkan LHDN mendakwa peguam itu gagal membayar jumlah cukai pendapatan yang terhutang bagi tahun Taksiran 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2016 termasuk kenaikan ke atas jumlah yang dikenakan Pada 2 Oktober 2022 Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Safi daripada 2 pertuduhan menerima hasil daripada aktiviti haram Berjumlah RM 9.5 juta ringgit daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak Dan 2 pertuduhan membuat penyataan yang tidak betul kepada LHDN Pihak pendakwaan yang merayu terhadap keputusan mahkamah itu bagaimanapun menarik balik Rayuan berkenan pada 5 disini lepas Ini menyebabkan pembebasan Safi dalam keempat 4 kes itu adalah kekal Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda ikuti terus ulasan selepas ini Selamat petang, salam jetra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Beberapa hari ini sibuk bercerita tentang Tindakan SPRM menyita menara ilham milik Tun Daim Zainuddin Dan ini rentetannya, Daim tak mungkin duduk diam Sejak berlakunya penyitaan menara ilham oleh SPRM 2 hari lalu Daripada lebih 20 orang yang saya bercakap dengan mereka berkaitan isu tersebut Ahli politik, pemimpin NGO, ahli perniagaan, penganalisis politik dan ekonomi Serta mereka yang sentiasa mengikuti isu-isu semasa negara Sejak tahun 1990-an Semuanya sependapat bahawa Tun Daim Zainuddin tidak mungkin duduk diam begitu saja Semua mereka bersetuju Malah yakin bahawa Bekas Menteri Keuangan itu pasti akan bertindak balas Sasaran tindak balas yang diakini tidak lain ialah Kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim Walaupun Anwar telah menegaskan Siasatan SPRM itu bukan arahan daripadanya Sebaliknya merupakan keputusan agensi tersebut sepenuhnya Tetapi sasaran paling mudah dan subjek yang disasarkan itu pula boleh dijatuhkan Ia tentulah terhadap mereka yang mengetuai kerajaan Bertukar kerajaan atau bertukar Perdana Menteri Potensi untuk siasatan dihentikan Dan kes digugurkan adalah lebih mudah dilakukan Sebagaimana yang sudah banyak berlaku sebelum ini Cuma apa dan bagaimana bentuk tindak balas yang dilakukan Bakal dilakukan oleh Tuna Daim Zaynuddin itu saja yang masih menjadi persoalan Ada yang mengatakan tindak balas itu pasti dalam bentuk politik Ada pula yang mengatakan tindak balas itu lebih mungkin dalam bentuk ekonomi Kerana Tuna Daim adalah seorang ahli perniagaan dan mempunyai rangkaian niaga yang luas Terutamanya dalam pasaran saham Tuna Daim bertambah mereka Mereka masih mempunyai cengkaman yang masih kuat dalam bidang ekonomi berbanding politik Namun tidak kurang yang meramalkan Tindak balas dari segi politik dan ekonomi secara serentak juga Tidak mustahil akan dilakukan oleh Tuna Daim Zaynuddin terhadap Anwar Apakah Anwar dalam keadaan siap sedia untuk mendepaninya? Pun begitu Perkara lain yang turut menjadi persoalan ialah Sejauh mana tindak balas itu jika ia dilakukan Benar-benar mampu menggugat kedudukan Anwar Ini kerana ramai yang sangsi faktor usia dan kecergasan Tuna Daim sekarang Mungkin menjejaskan segala perancangan yang hendak diaturnya itu Ada pula yang menambah kelebihan yang ada pada Tuna Daim untuk memungkinkannya mampu Mengatur banyak perkara ialah kerana beliau mempunyai rangkaian yang luas Serta sumber keuangan Serta sumber keuangan yang mungkin tiada had Dengan itu jangan ambil mudah dengan Tuna Daim di sebalik usia yang makin menua Sementara itu sebagaimana dilaporkan media semalam Ketua pesuruh JSPRM iaitu Azam Baki Mengesahkan Tuna Daim sedang disiasat Kerana dipercayai terlibat dalam rasuah dan penggubahan wang Sehingga menara ilham miliknya itu disita Apabila kami menyiasat dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dan melibatkan harta takali Kami dibenarkan di bawah akta SPRM Menghantar permohonan sitaan kepada timbalan pendakwaraya Itulah apa yang berlaku Kami menggunakan kuasa yang diperuntukkan kepada timbalan pendakwaraya Untuk mengarahkan pejabat tanah meletakkan kivet terhadap tanah berkenan Katanya Azam berkata proses sama telah dilakukan SPRM sejak sekian lama ketika proses siasatan dilaksanakan Sambil menekankan siasatan menara ilham bukan satu-satunya kes Desta yang juga memetik sumber sebagai berkata Beberapa aset milik daim dan keluarganya mungkin turut disita SPRM Susulan dipercayai kegagalan yang menjelaskan sumber dana Bagi pembelian harta tanah tersebut Ini lebih banyak sitaan ada kemungkinan Jika ada keperluan untuk aset disita Pegawai penyiasat akan meneruskan permohonan sitaan Kata sumber itu lagi Menurut Desta, Azam bagaimanapun enggan mengulas lanjut Perincian kes siasatan terhadap bekas Menteri Keuangan itu Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang, salam cita Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian Ini satu lagi rahasia Tun Mahathir Muhammad Yang telah terbongkar dengan sendirinya Dan akhirnya terpaksa di Jawa Politun Mahathir dengan segera Tidak membenarkan kapal-kapal Israel yang membawa bendera Israel untuk berlabuh di mana-mana pelabuhan di Malaysia Tetapi yang berlaku pada tahun 2002 ialah sebaliknya pada waktu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri Tetapi ini penjelasan Tun Mahathir Tun Mahathir kata Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Muhammad berkata Kerajaan pada tahun 2002 membenarkan syarikat perkapalan yang beroperasi di Israel Iaitu Zim Integrated Shipping Services Ltd Berlabuh di pelabuhan Malaysia kerana berharap Konflik di antara Israel-Palastin dapat diselesaikan Melalui proses damai pada masa itu Beliau menambah bahawa kerajaan Malaysia pada masa itu juga Membenarkan pasukan kriket Israel Menyertai kejohanan antarabangsa di sini Untuk menunjukkan kepada rakyat Malaysia bahawa Perbezaan agama tidak membuatkan kita musuh Malangnya semua usaha itu jelas sia-sia Kerana Israel terus menunjukkan kebiadapannya dengan membunuh rakyat Palestine Katanya dalam satu kenyataan Sebelum Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim mengeluarkan arahan Untuk melarang kapal ZIM berlabuh Daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan Malaysia Doktor Mahathir yang terkenal dengan kelantangan beliau dalam mengkritik Israel Dan dasar-dasarnya berkata Beliau menyokong keputusan kerajaan untuk melarang kapal ZIM berlabuh di pelabuhan Malaysia Ini disebabkan tindakan melampau dan tidak berperi kemanusiaan Israel Terhadap rakyat Palestine yang harus dibenci Katanya sambil menambah bahawa Sebarang bentuk bantahan harus diambil jika boleh Pada tahun 2002, kerajaan mula membenarkan kapal ZIM berlabuh di pelabuhan Malaysia Diikuti dengan kebenaran mendarat pada 2005 Sebelum itu pada 1997 Kerajaan juga membenarkan pasukan kriket Israel menyertai kejohanan antarabangsa di Kuala Lumpur Doktor Mahathir adalah Perdana Menteri pada masa itu dan menerajui pentadbiran Barisan Nasional BN Mahathir jelaskan kenapa dia benarkan kapal Israel berlabuh pada tahun 2002 Sekian dulu untuk kali ini Ikuti terus ulasan selepas ini Terima kasih telah menonton